Selamat datang dalam video ini yang akan membahas perbedaan esensial antara karakter dan sifat dalam kajian psikologi. Mari kita eksplorasi konsep-konsep ini untuk memahami bagaimana keduanya memengaruhi kepribadian dan perilaku kita. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Apa itu karakter? Karakter adalah kombinasi sifat-sifat atau ciri-ciri yang membentuk kepribadian atau identitas seseorang. Ini mencakup pola perilaku, nilai-nilai, sikap, dan kualitas lainnya yang mendefinisikan individu. Karakter mencerminkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain, serta bagaimana ia menanggapi berbagai situasi. Dan apa itu sifat? Sifat adalah ciri atau atribut yang dimiliki oleh sesuatu, baik itu objek, organisme, atau konsep. Dalam konteks psikologi, sifat merujuk pada ciri-ciri individu yang mencirikan perilaku atau kepribadian mereka. Sifat dapat mencakup berbagai aspek seperti keberanian, kejujuran, dan keterbukaan. Karakter dan sifat sering digunakan secara bersamaan, tetapi memiliki perbedaan. Karakter mencakup kombinasi sifat-sifat yang membentuk kepribadian seseorang, sementara sifat adalah ciri atau perilaku khas yang dapat diidentifikasi secara individual. Jadi, karakter lebih menyeluruh, sedangkan sifat lebih spesifik. Spesifik, berarti sesuatu yang jelas, detail, atau khusus dalam konteks tertentu. Sifat yang spesifik adalah ciri atau perilaku yang secara khusus dapat diidentifikasi atau dijelaskan dengan rinci. Apakah benar karakter bawaan dari sejak lahir? Terdapat dua pandangan utama tentang apakah karakter itu bawaan sejak lahir atau berkembang seiring waktu. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa sebagian besar karakteristik dasar, seperti temperamen, mungkin memiliki dasar bawaan atau genetik. Namun, pengaruh lingkungan juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Jadi, sementara beberapa aspek karakter mungkin bawaan sejak lahir, interaksi dengan lingkungan, pengalaman hidup, dan pembelajaran juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan karakter seseorang seiring waktu. Ini merupakan subjek yang kompleks dan masih menjadi perdebatan di antara ahli psikologi dan ilmuwan lainnya. Dan apakah benar sifat bawaan dari sejak lahir? Sifat bawaan, atau disebut juga sifat genetik, mengacu pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang cenderung diwariskan dari orang tua ke anak melalui genetika. Beberapa sifat, seperti warna mata atau kelompok darah, dapat memiliki dasar genetik yang kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa interaksi antara gen dan lingkungan juga memainkan peran dalam membentuk sifat-sifat individu. Genetik adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat-sifat biologis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun sifat tertentu mungkin memiliki dasar genetik, pengalaman hidup dan lingkungan juga dapat mempengaruhi bagaimana sifat tersebut muncul atau berkembang seiring waktu. Peran genetika dan lingkungan dalam menentukan sifat kompleks, seperti kepribadian, masih menjadi area penelitian yang terus berkembang. Jadi antara karakter dan sifat adalah? Karakter dan sifat, meskipun seringkali digunakan secara bergantian, memiliki perbedaan esensial dalam konteks kajian psikologi. Karakter mencakup sifat-sifat dasar yang mendefinisikan kepribadian seseorang, sementara sifat adalah ciri-ciri khas yang mempengaruhi perilaku dan respon individu terhadap lingkungannya. Dengan kata lain, karakter mencerminkan inti kepribadian, sedangkan sifat lebih menitik beratkan pada ciri-ciri perilaku yang dapat diamati. Terima kasih telah menemani kita dalam pembahasan perbedaan esensial antara karakter dan sifat dalam kajian psikologi. Semoga pemahaman ini dapat membantu kita lebih memaknai diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi psikologi lebih lanjut. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!